Pengaliran langsung atau penyiaran langsung atau lebih akrab dikenal live streaming sejatinya itu sudah mulai dikenal oleh Indonesia sejak 1937 Ingin tahu cerita lebih lanjutnya? Selamat datang di channel Rinto Sujarwo Belum aku lanjutkan cerita dan informasi ini silahkan kalian klik tombol subscribe dan like serta share video ini Indonesia telah mengenal live streaming itu sejak tahun 1937 tapi waktu itu untuk menyiarkan langsung bukan memakai internet melainkan lewat transmisi stasiun radio jadi begini ceritanya Pada 11 November 1936, rombongan ayah Gusti Nurul Mangku Negara ke-7 pergi ke Belanda menumpang kapal Magnix dari Jakarta Rombongan tiba setelah 1 bulan perjalanan atau sekitar Desember 1936 Sada Gusti Nurul atau putri dari kerajaan Solo itu hendak mempersembahkan tari serimpi Sari Tunggal sebagai hadiah untuk pernikahan putri Julaina dan pangeran Bernat Kan sebelum resepsi digelar yakni pada 6 Januari 1937 Gusti Nurul mempersembahkan tari serimpi Sari Tunggal Menariknya lantaran untuk membawa satu set gamelan itu tidak memungkinkan waktu itu Akhirnya Gusti Nurul menari diiringi kending dari jarak ribuan kilometer Tepatnya iringan gamelan dimainkan dari Pura Mangku Negara Solo Sementara Gusti Nurul menari di Istana Kerajaan Belanda Keturunan musik gamelan itu dipancarkan lewat transmisi stasiun radio Malabar Sehingga sampai ke lokasi Gusti Nurul menari Tak banyak orang tahu sosok Gusti Nurul Walaupun berasal dari keturunan Ningrat Dia bukanlah seorang pahlawan nasional Pemilik nama lengkap Gusti Raden Ayu Gusti Nurul Kamaril Ngarasati Kusumo Wadani itu merupakan putri dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Tunggu Negoro ke 7 Dilansir dari liputanam.com Semasa mudanya Gusti Nurul itu merupakan putri yang multi talent Dia dikenal pandai menari, menulis puisi, berkuda, main tennis, dan berenang Dia juga disebut sebagai pendiri stasiun radio pertama di Indonesia Tak heran putri Karaton yang dijeluki Kembang Kusuma Negara itu Pernah ditaksir banyak tokoh nasional Seperti Soekarno, Sultan Syahril, dan Sultan Hamenggu Bwono ke 9 Dan Gusti Nurul adalah orang Indonesia pertama yang melakukan live streaming Berikut videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak tahu istilah live streaming saat ini itu sudah tidak asing lagi di Indonesia Live streaming dalam bahasa Indonesia disebut penyiaran langsung Tidaknya media dikirim dan diputar secara bersamaan secara real time Era sekarang sudah banyak layanan live streaming yang mencakup beragam topik Mulai dari media sosial, permainan game video, hingga olahraga elektronik e-sport Platformnya juga banyak sekali seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Youtube Manfaat live streaming pun banyak sekali Salah satunya pengguna dapat mengikuti berbagi video langsung teman mereka Serta berbagi yang terkait dengan konten atau item tertentu Streaming juga dapat dibagikan melalui situs web atau aplikasi internet apapun itu Jadi ketika orang menelusuri situs web tertentu Mereka bakal menemukan live streaming yang topiknya relevan dengan yang mereka inginkan atau cari Itu orang pertama Indonesia yang melakukan live streaming Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tinggalkan komen di bawah Dan terima kasih telah menonton video ini Aku ingatkan kembali jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channelku ini Agar lebih berkembang ke depannya Sampai bertemu di video selanjutnya